Hai guys welcome to macem susah youtube channel hari ini saya mau bahas mengenai masalah kenapa ya kita mudah lapar pada barusan makan ini menjawab pertanyaan dari Pak Arief mutakin saya sudah satu bulan kena get anxiety mbak tapi lemes sama keliengan berarti kepala masih ada apalagi perut saya lapar setiap dua sampai tiga jam padahal makan saya banyak apakah ini pengaruh juga pertanyaan saya Pak Arief mutakin ini makan banyak itu yang dimakan apa apakah bapak makan nasi 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 biasanya orang sederhana gitu ya karena lapar supaya kenyang daripada bingung makan apa ya udah makan nasi aja memang pada awalnya kenyang tapi habis itu anda lemes ngantuk habis makan langsung tiduran habis makan kok ngantuk lemes kenapa karena karboidratnya cepat jadi gula ketika tidak ada protein yang menghambatnya selain karboidrat kita membutuhkan protein dan juga lemak ya ada karboidrat ada protein ada lemak berapa banyak protein yang kita butuhkan adalah sebanyak berat badan anda misalnya anda berat badannya 40 kilo berarti anda butuh 40 gram protein per harinya dan anda apakah sudah cukup protein harian anda kalau ada membutuhkan protein tambahan selain makanan yang anda makan anda bisa kontrol ya saya oke lalu kemudian selain protein kita juga butuh lemak lemak disini adalah lemak baik ya karena kalau kita makan lemak jenuh justru malah kolesterol tinggi gitu nah lemak baik itu anda dapatkan dari mana anda bisa googling atau anda membutuhkan suplemen omega-3 nah kemudian masalah berikutnya kenapa kok mudah lapar itu kemungkinan trigiserit atau lemak di dalam darah anda naik atau tinggi kadarnya kok tahu tinggi dari mana anda harus cek lab ya cek lab itu saya sarankan sebulan sekali untuk mengetahui kadar trigiserit anda jadi kalau kita cek kolesterol itu akan dicek yang namanya HDL LTL trigiserit dan kolesterol total nah perhatikan kalau trigiserit anda tinggi itu maksudnya di atas 150 DL per milik anda harus cek di sana kalau 150 ke atas bahkan sampai 200 lebih itu anda membutuhkan suplemen penurun trigiserit anda juga bisa kontak WA saya kalau anda susah mendapatkan cek lab lain kemudian berikutnya saya tidak menyarankan kalau anda makan karbohidrat campur karbohidrat ada sebuah ilustrasi gini kenapa kok habis makan ngantuk dan ada sebuah kebiasaan yang kadang-kadang kita temui di masyarakat kita nasi campur makan min supaya kenyang supaya ngirit ya saran saya tidak tidak boleh seperti itu karena apa kalau kita makan karbohidrat campur karbohidrat yang ada malah cepat jadi gula kerjapan keras kita jadi lebih keras sehingga mudah lemes mudah ngantuk ya jadi saran saya adalah selain karbohidrat kita butuh protein dan juga lemak Anda perhatikan di bungkus mie instan ya di bungkus mie instan itu tidak ada gambar nasi di sana yang ada gambar mie campur sayur-sayuran sama telur telur disini maksudnya protein ya minyak karbohidrat telurnya protein kenapa kok enggak nasi campur mie karena kalau nasi campur mie nanti jadi diabetes jadi mudah kena diabetes nah telur disini protein disitu adalah untuk menghambat minyak ini karbohidratnya jadi gula jadi itu ada maksudnya gambar seperti itu ya tapi saya tidak menyarankan karena mie instan dilarang bagi penderita kemudian ada pertanyaan lagi Pak orang diskas saya minum obat dokter setelah itu benar-benar terasa memang nyangkut di tenggorokan udah aku muntahin berkali-kali gak keluar terus udah mendingan mungkin mencair atau mencairnya ke paru-paru saluran penapasan ya biasanya orang sakit ketuh parnonya luar biasa ya jadi kalau sudah enggak ada rasa sudah mendingan tidak usah berpikir lagi ini kenapa ya kenapa ya kenapa ya itu akan membuat anda tambah stress ya biasanya pil-pil yang gede-gede yang susah ditelan itu seperti antibiotik kalau anda susah menelannya Anda bisa minum air yang lebih banyak atau tapi kalau antibiotik tidak boleh digerus sih ya kalau saya sih Anda harus konsultasi ke dokter bagaimana solusinya yang baik supaya Anda bisa telan itu pil yang gede itu atau kalau tidak ya Anda harus disuntik untuk lebih mudah obat itu masuk ke dalam tubuh Anda kalau kemudian beri Mbak Yulisa Putri lagi saya nyeri dada sebelah kiri beberapa detik lagi terus beberapa detik beberapa detik terus lagi beberapa detik cuman gak sakit banget bisa dibilang sakitnya itu sangat standar tapi punggungnya juga pegel saya rasain saya pas kerja itu saya rasain pas saya kerja capek jadi kayak gitu itu sakit apa ya asam apa kenapa ya nggak ada keluhan lagi cuma itu nah Mbak Yuli ini kalau ingin tahu kenapa-kenapanya jangan dipikir sendiri atau jangan cari-cari Google sendiri tapi segeralah cek ke dokter cek EKG kemungkinan apakah ada masalah jantungnya kalau sudah di cek EKG itu normal tapi sensasi itu masih ada kemungkinan mbak Yuli ini kena psikosomatis kalau orang banyak pikiran ya otot-otot sararnya akan menjadi tegang dan itu menyebabkan rasa nyeri di mana-mana oke jadi selain karena mungkin ada gangguan jantung Anda juga perlu waspadai itu mungkin karena psikosomatis atau faktor psikis jadi jangan banyak pikiran sekali lagi jangan menganalisa penyakit Anda sendiri Anda membutuhkan pemeriksaan dokter yang akurat dan kalau sudah diperiksa ternyata tidak apa-apa berarti itu masalahnya ada di psikis Anda kemudian dari Pak Tajung pisang raja bisa makan Mbak susah kalau belum pulih ketunya pisang raja itu sebenarnya baik sih untuk sakit lambung atau sakit asam lambung cuman yang jadi masalah adalah pisang raja yang sudah makan itu belum matang betul ya cari yang matang pohon masak pohon itu lebih bagus karena kalau kita habis makan pisang itu sensasi biasanya makanya pisangnya masih sepet Anda makan tuh lalu budi kurniawan olahraganya setiap pagi apa sore Mbak Susan ini dimaksud adalah pingsu waikung saya kemarin bikin video latihan pingsu waikung itu sebenarnya bukan olahraga tapi gerak tubuh ya gerak ayun tangan itu bisa menjadi salah satu alternatif terapi meditasi dan juga terapi penyakit yang Anda alami pingsu waikung pingsu waikung ini bisa dilakukan pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur tapi kalau pagi saat saya usahakan kena sinar matahari ya supaya Anda mendapatkan vitamin D juga dari sinar matahari kalau Mr. CR asam lambung saya naik cuma pas malam jadi gimana ini semuanya Hai kadang-kadang saya temui bahwa orang yang kumat asam lambungnya kumat itu ada jam-jam tertentunya itu biasanya ada faktor trauma misalnya anda depresi atau ada kejadian apa yang buat anda stres di jam itu itu menyebabkan asam lambung anda naik biasanya memang kadangnya pas tengah malam itu juga bisa karena anda habis makan tiduran jadi memang tidak disarankan orang yang sakit ket kalau habis makan ngantuk ya tadi itu kembali lagi kenapa kok habis makan ngantuk karena yang dimakan adalah terlalu banyak karbohidratnya nah kemudian dari Rizki Nugroho udah empat hari saya merasa tegang di bagian leher sampai ke rahang sampai ke kuping sebelah kanan mulut saya jadi cenderung untuk belok ke kanan terus dan merasa tegang nafas termangah dada burung seperti ditusuk jarum sesek badan panas tapi kaki dingin sering sendawa dan juga cemas panik berlebihan takut akan semuanya semua kalau ini muncul pas sore sampai malam hari menjelang mau tidur kenapa ya mbak ini jantung apaget ya nah ini tadi ya ada jamnya sore sampai malam kumatnya kalau pagi sampai siang kenapa kok nggak kumatnya tadi ada trauma saya nggak tahu ada stresnya kenapa anda sakit ketinya itu kenapa jadi itu ada faktor pencetusnya juga sehingga kumatnya kopak ke sore memang untuk kenapa Hai sarang saya Paris gini cek kolesterol ya kolesterol Anda berapa setiap satu bulan rutin kalau ada mau lebih aman minumlah supermen koles penurunan kolesterol tapi kalau nggak ada juga faktor kolesterol tinggi ya kemungkinan dari tadi psikisnya oke kemudian dari Pak Angga Antonio maaf saya mau tanya saya kan udah sekitar 4 hari nggak bisa makan ya apapun itu sangat makan saya makan baru dua suap sudah langsung muntah saya hanya bisa minum air putih saja dan itu pun kalau abis minum langsung muntah kira-kira penyakit saya kenapa ya Pak Angga ini kemungkinan asam lambungnya sedang tinggi jadi kalau asam lambung anda naik jangan makan dulu tapi diturunkan dulu pakai obat penekan asam lambung yang diberikan dokter pada anda atau kalau memang mas sangat tinggi sekali sampai mau keluar memang mudah terus kalau mungkin anda bisa tahan dimuntahin tapi saran saya jangan dibiasakan muntah karena kalau muntah nanti malah menggorokan saya kerongkongan anda jadi iritasi ya jadi itu tadi pentingnya penekan asam lambung untuk itu dan juga anda juga makan makanan yang merangsang produksi asam lambung berlebihan jangan dimakan ini memang trial dan error ya jadi kadang orang satu dengan orang lain tuh makan pantangnya beda karena kondisinya beda juga gitu loh jadi anda harus cek sendiri karena kalau kalau kita makan habis makan ada sensasi itu berarti kita udah nggak bisa makan itu jadi sementara dihindari dulu anda makan yang aman-aman jadi coba-coba Oh ini coba makannya kok aman besok coba lagi yang lainnya jadi nggak bisa nentuin saya nggak bisa nentuin yang mana yang aman buat anda karena aman buat saya belum tentu aman buat anda oke tapi yang pasti ya itu tadi hindari makanan bermak tinggi pedas asam kecut yang lain dicoba sendiri kemudian pak rohing kudus kalau aku kakak habis sembuh dari demam berdarah tapi kok badan masih kelingat itu kenapa ya coba cek tensi sama HPnya mungkin masih rendah jadi harus kalau memang HPnya terendah harus HP itu hubungan dengan hemoglobin anemia berarti kurang darah jadi anda harus makan lebih banyak makan makanan yang mengandung zat besi tapi kalau tekanan darahnya tekanan darahnya rendah tensinya rendah ke Anda harus makan lebih banyak akan yang lebih banyak itu maksudnya bukan langsung banyak tapi lebih membutuhkan tadi tiga macam itu tadi Protoidrat protein dan semua Arif Sasmitra tepungnya bisa tepung ubi apa saja mbak atau tepung ketela Oh sensasi lebih baik tepung kerut ya tepung kerut itu tepung dari umbi garuk Anda harus cari yang tanpa bahan pengawet tanpa bahan pengawet taunya gimana dua bulan langsung ada kutuhan itu berarti nggak ada pengawetnya Anda mau tahu dimana mungkin Anda bisa kontak saya tapi kalau Anda sudah ada di tauta anda sendiri silahkan cari di sana ya tahu fikir diet aja dok saya udah berapa bulan ini merasa dada tidak nyaman kayak mengganja dan tak terasa ada di dada nggak keluar-keluar gimana caranya ini sensasi asam lambung naik jadi saran saya gitu kalau cara mencegah asam lambung naik saya sudah pernah bahas di video sebelumnya yang pasti Anda harus jaga makan jaga pikiran dan juga rutin minum suplemen saya setidaknya tiga bulan karena kalau baru satu bulan itu biasanya nanti kumat-kumat lagi gitu dari Wita Hidayati saya belum bu saya berenang belum makan mual Nah kalau itu ya harus makan dulu baru berenang Oke segitu dulu teman-teman jika Anda bisa membutuhkan protein atau saran suplemen untuk menurunkan keadaan tinggi seri dan juga mengobati penyakit ketanda Anda bisa kontak WA saya disini salam sehat selamat menikmati